Intro Baik Mungisah, Anda kembali di Damai Indonesia ku di segmen kedua ini Insya Allah Ustaz Syed Kutub akan menjelaskan kepada kita semuanya Syariat berkurban bagi siapa atau syariat itu berlaku bagi siapa Apakah kita diwajibkan ataukah kita sudah layak untuk berkurban itu sendiri Ustaz Syed Kutub akan menjelaskan kepada kita semuanya Selamat mengikuti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Ashadu an la ilaha lallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa insha'allahu man tabi'ahu bi ahsanin ila yawmiddin Amma ba'd faqala Allah ta'ala fi al-Qur'anil kareem Audhu billahi min ash-shantanur rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wal tanzur nafsumma qaddamat lighad Wa attaqullaha inna allaha khabirun bima ta'amaloon Wa qala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyatal hasana tamhuha Wa khalikin nasa bikhulukin hasan Rawu muslim Rawal Bukhari Sadakallahul a'zim Wa sadakal rasuluhun nabiyul kareem Wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin Jamaah masjid darussalam Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga guru kita yang mulia Al-Ustaz adik purnama Ma ta'anallah fi tu lihayati Maupun peserta Ataupun yang hadir Maupun pemirsa Dimana saja berada Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Mengingatkan kepada kita Tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disukai oleh Allah Kecuali 10 hari di bulan dulhijjah yang pertama Seperti bagaimana Mengalahkan pahala jihad Fisabilillah Kecuali orang yang keluar dari rumahnya Jihad fisabilillah Dengan hartanya Kemudian Tidak kembali lagi alias syahid Yang mampu mengalahkan amal soleh 10 hari yang pertama di bulan dulhijjah Maka Jangan disiasiakan di bulan dulhijjah ini Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita untuk ibadah kurban Kurban artinya mempersembahkan Sesuatu itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menekatkan diri kepada Allah Salatlah Kemudian berkurbanlah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Perintah Perintah Allah Berarti kalau kita taat kepada Allah Dan Rasulnya kerjain Kemudian diikuti oleh sunnah Nabi Muhammad Barang siapa diluaskan rezeki oleh Allah Tidak mau berkurban Maka jangan dekati tempat ibadah kami Mudah-mudahan yang hadir Pemirsa dimana saja berada Diberikan rezeki yang banyak Yang barokat dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ferintah Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka apa yang harus kita lakukan Yang kita lakukan adalah Berdoa kepada Allah Agar diberikan kemudahan rezeki Pernah enggak kita berdoa Agar Allah subhanahu wa ta'ala Memperbanyak rezeki kita Pernah enggak? Sering Dan Allah enggak bakal menguji kita Di luar kemampuan kita Gak bakalan di luar kemampuan kita Makanya Ibadahnya orang-orang beriman itu Target Allah Allah menginginkan kita kaya Percaya enggak Bapak Ibu? Mudah-mudahan yang hadir disini kaya semua Tapi enggak cukup dengan amin saja Harus ikhtiar ayah bunda Betul enggak? Kenapa? Ibadah haji perlu pengorbanan enggak? Perlu pengorbanan fisik Waktu harta Betul enggak Bu? Makanya harus berjuang Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan kita mendengarkan kisah luar biasa Orang yang ke Masjid Haram Masjid Nabawi Haji Umroh Bukan orang yang kaya saja Ada enggak orang yang biasa saja? Bahkan orang miskin ada enggak? Bahkan suami istri tukang beca Dikumpulkan lama berpuluh-puluh tahun Dia nabung dalam rangka menunaikan ibadah Haji Pengorbanannya luar biasa enggak? Luar biasa Apalagi Ibadah kurban Perlu juga pengorbanan Kumpulkan harta kita Rezeki kita Kita kumpulkan untuk siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengingatkan pula kepada kita Yang Allah inginkan itu bukan daging-daging untak kalian Kemudian juga sapi kalian Darah-darah kurban kalian Tapi yang Allah inginkan adalah Ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Harus kita korbankan harta kita yang sedikit-sedikit kita kumpulkan lama-lama Semakin hari semakin banyak Allah melihat siapa yang berjuang Siapa yang sungguh-sungguh Pahalanya Luar biasa Allah berikan kepada kita Pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Nanti sebagai gantinya adalah Bulu-bulu binatang ternaknya Yang kita korbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi saksi di akhirat Dan Bahwasannya bagi mereka Yang taat kepada Allah Yang beriman kepada Allah Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW Mereka lah yang mendapatkan kebahagiaan kemenangan Dunia akhirat Allah wa alam Masya Allah suatu pelengkapi yang sangat luar biasa sekali Apa yang disampaikan Ustaz Zina Ustaz Said Kutub Bahwa kita diberikan kemampuan Untuk berusaha Untuk berdoa Dan juga berusaha Untuk mengumpulkan Sehingga kita diberikan kemampuan Untuk berkurban Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Gita Ustaz Di Purnama Kita telah mendengarkan bersama-sama Tentang bagaimana sejarah berkurban Dan juga syariah-syariah Termasuk juga tuntunan kita untuk berkurban Insya Allah di segmen ketiga dan juga keempat nanti Kita akan bahasnya lebih dalam Di sesi dialog bersama-sama Yang akan dijawab oleh guru-guru kita nanti Tetaplah di Damai Indonesia Aku Yang akan dijawab oleh guru-guru kita diberikan kemampuan